Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya hari ini ingin berbakti Berbagi sering umum tentang Coronavirus yang sedang hangat-hangatnya Di picarakan akhir-akhir ini Dan saya satu tempat bekerja dengan Dr. Elina Dan ikut tim Corona juga Jadi Keman saya di Departemen Anaknya Seperti kita ketahui bahwa Coronavirus sekarang ini sedang rame-ramenya Tadi sudah diulas oleh Dr. Elina Mungkin saya hanya menguatkan lagi Yaitu pertama kali ini muncul pada akhir Desember Dan disebut sebagai 2019 Coronavirus Dan resmi namanya Kemudian pada bulan Februari Dia menjadi Namanya Covid Coronavirus disease 19 Dan virus penjawabnya adalah disebut sebagai SARS Covid-1 Pertama kali ini ditemukan di Wuhan Tadi Wuhan Yaitu di Provinsi Hubei Di Cina Gejalanya ini muncul dari ringan sampai berat Nah ini kita lihat bahwa Ini awal Yang menimbul geger disini Pertama 31 Desember Untuk paster kompok Orang Dan setelah dilacak-lacak Ternyata ada suatu Pusatnya Penjualan Hewan Jadi turunin Karena kan hewan Di Kuanan Kemudian tutup Dari pada tanggal 7 Juni hari Sebutnya sebagai Enkov Karena gak Diketahui namanya Sebutnya sebagai novel Novel artinya Sesuatu yang baru Terbaru Novel Kemudian pada bulan Februari bersebut sebagai Covid-19 Ini waktu itu masih sedikit Di daerah yang terkena Kemudian Dari Cina Baru langsung menyebar Translisi ke Thailand Pada Keluar Januari Untuk dua kasus Kemudian ke Jepang Kemudian ke Karya Selatan Nah ini Lutan-lutan kejadiannya Kita lihat Baru jelas ya Ini Kejadian makin meningkat Makin meningkat Sangat luar biasa Dan ini Kita lihat pada hari Kemarin Kita jumpa dari Data Yang kita peroleh Dari CSSE Jumlahnya sudah mencapai 119.344 Pagi ini Kita lihat lagi Sudah naik lagi Jumlahnya Jadi 126.000 Cepat sekali Itu tersebar Yang tertinggi Ranking besar Cina Kemudian Italy Kemudian Peruselatan Indonesia Kemarin saya masih dojuk Sekarang sudah 34 Sudah meningkat lagi Jadi terus Meningkat Jadi perkembangannya Sangat cepat Ya Kalau kita mengikuti Perkembangan di CSSE itu Tiap Menurus berubah Berubah-berubah Itu dimana Angka kematiannya Cukup tinggi 49 Dan ini juga berubah lagi Kemudian Jumlah yang sembuh Sekitar 60 Marupun 400 Ini data Tanggal 11 Maret 2020 Sore hari Yang kemarin adalah 118 negara Yang masih Perkena Kemudian negara-negara yang Mengalami Terjangkit 50 negara terus akan berkembang terus nah ini tadi virus corona ini jatuh dari Wuhan, sebenarnya virus corona virus ini ada keluarga besarnya, corona namanya kemudian dia ada 7 anggota dan semuanya bisa dimuka penyakit yaitu ada yang disebut sebagai MERS-COVID, satu dan ke lagi SARS-CoV ini kita lihat pada tahun 2012 ini juga muncul pada tahun 2021 dalam semuanya yang MERS-COVID ini kematiannya tinggi penyebarannya enggak begitu cepat, sedangkan dengan SARS cepat, sepertinya 10% nah ini juga udah para peneliti langsung membuat penelitian, keluarlah jurnal-jurnal terbaru tentang coronavirus, yaitu jurnal-jurnal yang keluar, semuanya dari negara China dari Tiongkok, luar jurnal-jurnal tentang suatu keluarga yang terkena pneumonia akibat virus yang baru yang lalu dinama ada transmisi antara orang antar manusia terdiri dari hewan manusia sekarang antar manusia nah ini juga ada peneliti penelitian lain menunjukkan bahwa penelitian ini kebanyakan penelitian yang laki-laki kemudian kasus-kasus yang fatal itu biasanya orang-orang yang sebelumnya mengerita penyakit yaitu dari sakit-sakit komorbid pandemi mungkin masyarakat pasien dengan darah tinggi pasien dengan hipertensi pasien dengan diabetes militus kemudian juga orang-orang dengan usia lanjut kemudian kejalan yang paling sering yaitu adanya demam hampir 98% pasien demam kemudian ada batuk dan terkejala lymphopenia yang membuat komplikasinya adalah penyakit penemunia berat kemudian terjadilah yang lain-lain nah ini sampai saat ini vaksinasi belum tersedia tadi dikatakan jadi pengobatan juga masih bersebut supportive dan pemerintah telah membuat suatu buku perdoman yang bisa dibaca oleh semua masyarakat bisa di download di internet tentang perdoman pelasana COVID nah ini kita ada masakit ujukan untuk COVID yang di Jakarta ada 8 masakit yaitu masakit yang saya bekerja persahabatan diantaranya yang sekarang ini merawat pasien yang tujuh yang positif kemudian masakit Sulti Saroso Pak Kewati, Gatuh Jeproto, Mitu Harjo masakit Polri kemudian Cengkarek dan masakit Pasal Minggu nah sekarang kita mau lihat yang bikin pasien datang dengan tulang batuk-batuk kemudian sesak yaitu tadi yang dari jurnal-jurnal adalah tersebutnya sebagai penemunia penemunia COVID penemunia akibat corona virus disease atau penyebabnya adalah SARS-CoV-2 nah ini penemunia ini penyebabnya banyak selain oleh karnavirus, bakteri jajat kimia sebagainya nah sekarang kaitannya dengan saat ini dengan corona yang bisa membuatkan penyakit yang berat dan terakhir terpaksa yang gagal nafas dibutuhkan albantu nafas yaitu ventilator kemudian bisa tiba-tiba lagi shock septic shock itu bisa terjadi nah penemunia apa sih penemunia itu? penemunia itu penemunia adalah radang, peradangan di dalam paring kim paru ini jaringan paru nih jaringan paru kalau kita belah lagi dalam mikroskop ada kelembangan namanya alveolus kecil-kecil tempat sini jadi pertukaran udara oksigen masuk dan CO2 dikeluarkan nah pada pasien-pasien ini pasien penemunia terjadi infeksi akibat adanya masuknya kuman nah ini adalah virus virus corona virus masuk ke dalam jalan nafas supaya dia akan masuk ke dalam paring kim paru misalnya terjadi suatu proses peradangan peradangan dan akibatnya terjadi seperti orang dipukul bongkap gitu dalamnya bongkap dan produksi cairan dan akhirnya terganggu lah pendukaran oksigen dengan pengeluaran CO2 apa yang terjadi jadi dari definisi ini adalah suatu infeksi jalan nafas seluruh nafas bawah dengan tanda-tandanya demam kemudian gejala-gejala pernafasan batu, bile kemudian sesak nafas pada penulisan penulisan ada gambaran penemunia nah ini kita lihat penemunia ini insultnya ada penyebabnya bisa tadi karena virus buden bakteri jamur kemudian protozoa sebagainya dan salah satunya virusnya adalah virus corona disini corona virus yang ini akan masuk ke dalam jalan nafas kemudian terjadilah suatu reaksi-reaksi radang sehingga timbul gejala nah ini kita lihat itu mulai dari atas kemudian dia masuk ke dalam jalan nafas atas ke bawah kemudian ke dalam jaringan paru jadi suatu proses peradangan kemudian bakteri masuk ke dalam bulu darah jadi namanya bakterimia makanya bakteri masuk ke dalam lejara kemudian organ-organ sekitar itu juga akan mengalami suatu gangguan yaitu kalau dia sudah nyebar kemana-mana jadi bisa jadi multi-organ dysfunction jadi organ-organ lain yang kena mulai jatuh kemudian ginjal sebagainya akan mengalami suatu gangguan itu pada stadium yang berat nah ini gejala-gejala akibat adanya virus tadi yang masuk ke dalam jalan nafas itu gue akan meraratasi meraratasi usaha dengan mengambil oksigen dengan dia bernapas cepat kemudian jika dia tidak bisa mengatasi kemudian dia akan berusaha pas lagi pada anak-anak dia akan lepas lepalanya terangguk-angguk head nodding namanya kemudian akibat oksigenasi kurang bagus dan anak-anak yang lebih tua dia akan mengalami sakit dada dan terakhir bila berat jadilah sienosis kemudian apa yang terjadi pada jaringan parunya jaringan parunya juga akan mengalami suatu gangguan di anak tadi ada proses kali paru-paru tubuh akan berartasi dengan nafas cepat kemudian menggunakan otot-otot bantu nafas yaitu hidungnya kembang gempis kemudian ada tarutan dinding dada yang kita sebut sebagai just in drawing nah terakhir ini tidak bisa mengatasi akhirnya jadi pula suatu kejalan kejalan nah ini anak khas anak buka miniatur dewasa dia anak ini sedang bertumbuh dan berkembang dan agak sulit anak dengan berbeda usia berbeda kriteria pernapasannya jadi kapan dikatakan anak-anak ini sesak nafasnya cepat yaitu pada usia di bawah 2 bulan bila rapasnya lebih dari 60 kali 2 bulan lebih 1 tahun lebih dari 50 kali dan lebih dari 1 tahun lebih dari 40 kali jadi ada perbedaan dan yang khas adalah ada suatu tarikan yang tidak ada ini dia ketarik ke dalam ini kalau kita lihat ada anak kecil nafasnya teranggah ini ketarik ke dalam ini WHO mengatakan untuk menurunkan anggah kematiannya disebut sebagai penemonia kenapa hampir tiap 20 detik satu balita meninggal dunia buat penemonia kondisi biasa saja begitu boleh sekarang lagi wabah pandemi sekarang sudah dimimpin sebagai suatu pandemi WHO memimpin sebagai public health emergency of international concern jadi masalah gawat darurat internasional seluruh dunia ketakutan panik karena penyakitnya begitu cepat menyebar walaupun matiannya tidak tinggi ya kan ya 2,5 1 sampai terakhir di Wuhan sampai 36% tetap ini karena peribadi cepat orang panik karena melintas melewati batas lintas negara dan ada aksi borong sebagainya nah ini kita lihat klasifikasinya pertama adalah tadi yang berat berat itu hanya dimasukkan 5% dari seluruh kasus kemudian 14% alpormonia dan kematiannya juga tadi 2,1 sampai 36% gejalanya pada anak-anak pada perlitian anak-anak ini Alhamdulillah anak-anak ini dari perlitian hanya baru 28 anak yang kita menderita terkena oleh koronavirus dan positif confirm tetapi gejala Indonesia Alhamdulillah tidak berat jatuh ke penemunnya berat dan belum ada meninggal terbaik karena anak-anak ini jarang ke luar negeri banyak kan orang dewasa mereka pintas negara kemudian ada traveling anak-anak banyak kan di rumah yang gejala-gejalanya dari ringan sampai berat kita menyebutkan sebagai seperti orang penyakit-penyakit paru-paru atau pilak biasa sampai yang penemunnya sangat berat yaitu jadi gagal napas kemudian shock shock sepsis yaitu anaknya disini penemunnya anaknya jelas napas cepat dan ada rata di dalam napas cepat kemudian mereka anak-anak ini menggunakan otobantu napas sehingga napasnya terengah-engah dan ada tarikan-tarikan dinding dada namanya jasindrowing 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 adalah ada namanya retraksi dari sparsthenos daiga pegastrium nah itu ada yang mengatakan dengan yang punya maknanya yang pentingnya adalah jasindrowing yaitu retraksi pegastrium kalau makin berat penapasnya semakin hebat dan terakhir karena oksigenasi kurang anaknya mengalami kekurangan oksigen hipoksia berat anaknya menjadi biru diantasi sentral anaknya juga karena tidak bisa bernapas susah anaknya tidak mau minum tidak mau makan dan terakhir apasnya berhenti gagal napas ini kita lihat kerusakan-kerusakan yang terjadi dari insult dari yang menyebutkan virus ke dalam tubuh akan beratasi untuk mengatasi ini kalau bagus ya anaknya tidak apa-apa kalau tubuhnya imunitasnya bagus dia tidak jadi sakit bisa mengatasi sendiri kalau dia tubuhnya tidak bisa mengatasi maka terjadi kerusakan dalam paru-parunya patologi nah ini pencitraan kalau dalam paru-parunya ada kelainan kita foto ada pencitraan bayangannya di sini pencitraan yaitu paru-parunya harus begini hitam ini normalnya begini kemudian ini akan mengalami suatu ada proses radang jadi parangnya putian yaitu radio opak ya radio opak ya di sini nah ini yang berat sehingga organ-organ bagian paru-paru yang normal sangat sedikit kita diperusaha mencari oksigen dengan caranya anak itu yang sekuat-kuat tapi gagal juga gak bisa karena memang sudah ada kelainannya cukup berat pasal menggunakan mesin batu nafas ya ini kerusakan-kerusakan yang terjadi dan terjadi bisa sebagian bagi paru lobus kemudian bisa hampir semua paru-paru ada pecak-pecak nah gejalannya tadi nah ini akibat dari kelainan yang berat maka akan terjadi gangguan antara oksigennya masuk misalnya dua yang keluar ya ada gangguan anaknya tidak bisa kompensasi akhirnya jadi gagal nafas cara yang paling mudah yaitu di rumah sakit di IGD atau di perawatan kita bisa menggunakan kadar saturasi oksigen berapa persen itu dengan menggunakan pulse oximetry ya ini sangat dianjurkan yaitu ada menggunakan handheld kemudian ringer ya ada lesan segas darah ini bisa diketahui oh ya saturasinya di bawah 90% anak ini butuh menangkan oksigen wah ini apa sih sudah mulai cegap-cegap nanti ini akan terlihat dari aturasinya nah pengobatan pneumonia tergantung pada kondisi pneumonia apakah pneumonia itu ringan sedang atau berat kalau pneumonia ringan anaknya napas cepat sebagainya itu hanya memberikan obat-obat oral kalau berat bahasa dimenggunakan obat-obat intravena injeksi kemudian atau laksana lainnya adalah berian oksigenasi cairan dan berian antibiotik tetap pada bahasa coronavirus kita memberikan antibiotik bukan untuk coronanya ya tapi sering ada penyakit-penyakit keterlibatan bakteri di sini masuk dan penguatan lainnya ada cairan kemudian pemberian mata melalui selang nah ini kita berikan misalkan etiologinya kemudian usianya dan antibiotik yang kita berikan juga harus bisa meng-cover kuman-kuman yang biasa namanya empirical gas nah ini kita lihat pasifikasinya ada yang diperoleh dari masyarakat pasien dapat penyakit dari luar ada yang dapat penemunia di dalam rumah sakit itu kumannya beda ya kalau yang di dalam rumah sakit kurang lima hari kumannya strekus pneumonia kemudian bila lebih lima hari adalah kuman-kumannya seperti ini yaitu senara gonosa dan lain-lain ini antibiotiknya diberikan perasaan empiris bahwa kuman terbanyak adalah strekus pneumonia kemudian memproduksi melensah yaitu diberikan dengan antibiotik sesuai dengan kondisinya lihat perbaikan klinisnya terjadi atau tidak ya kan kita evaluasi ada komplikasi kemudian apakah obatnya mengalami resistensi obat kebal kemudian etiologinya apa nah pertimbangkan untuk mengganti antibiotik kalau tiga hari tidak perbaikan perburukan kita menggunakan switch of antibiotik ya jadi 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 karena infeksi oleh bakteri tidak dapat dibedakan dengan apa namanya virus ya pada dasarnya bagai parameter tunggal yaitu kita menggunakan pesan labrotium fototorak kemudian juga kita bertanya kapan antibiotik itu mulai diberikan kemudian antibiotik mana dan berapa lama nah ini antibiotik WHO mengajukan pembelian antibiotik berdasarkan penelitian yang sebelumnya menggunakan apisil kolonfinikol tapi tidak kematian yang cukup tinggi ini WHO menggunakan penelitian dan membuat satu rekomendasi cepat dengan memberikan pengobatan seperti ini jadi kalau anak-anak ini tidak ada chest in rowing tidak ada terikan dinding dada tidak ada tidak ada tanda bahaya anak ini berikan amoksisilin oral selama 5 hari pada daerah HIV dan pada daerah dengan rendah HIV nya 3 hari kalau anak-anak ini menunjukkan gejala-gejala klinis berat ya terikan dinding dada kemudian penemunya berat kemudian ada HIV atau tidak nah pertama adalah memberikan ampisilin yang kedua adalah kentamisin yang ini minimal berikan selama 5 hari apabila tidak bisa berikan menggunakan sepliakson kemudian pengobatan suportif kalau anaknya panas dikasih baturum panas menggunakan antipiriatik ya tidak bertinggi kemudian oksigenasinya kita harus berikan dengan baik kemudian mengisap lendir dan terakhir adalah tentang makanannya yang kita perhatikan melalui nasogastric kemudian nah ini pada anak-anak agak berbeda dengan dewasa anak-anak yang rentan ini kita harus lihat ada faktor-faktor yang comorbid yang bisa menimpungkan anak-anak ini mudah terserang itu satu anak-anak yang dengan lahirnya adalah lompok tua jadi berbeda lahir rendah anak-anak kurang gizi gizi kurang gizi buruk jadi anak-anak dengan defensa vitamin A anak-anak yang tidak diberikan asli oleh orang tuanya juga satu faktor risiko kemudian usia di bawah lima tahun juga faktor risiko karena imunitasnya belum baik dan terakhir adalah daerah-daerah yang padat penduduk kemudian kemudian lagi anak-anak ini yang orang tuanya merokok jadi kalau bisa jangan merokok di rumah kalau bisa berhenti berhenti ini salah satu faktor risiko kemudian juga ada karir-karir yang dengan problem terjadi kalau ada orang yang dengan pergian luar negeri batuk-batuk harus pakai masker anak-anak ini juga tidak dekat-dekat jarak lebih dari 2 meter supaya tidak tertulah jadi sekali lagi bahwa wabah coronavirus ini telah diidentifikasi di Wuhan Kuwensi Hubei China sejak 1 Desember 2019 kemudian namanya diganti pada Februari sebagai covid coronavirus isis 19 yang penjawabnya adalah umumnya disebut sebagai SARS-CoV-2 previsinya sekarang sudah human to human matianya pustaka mengatakan 1-2 persen sekarang mulai meningkat lagi sangat cepat peningkatannya jadi sekarang sudah 3,6 persen ini dunia ya kalau di Wuhan lebih tinggi lagi jadi sekarang kita penting adalah kewaspadaan tidak panik jadi menjaga supaya tidak terjadi penularan tidak berkumpul tempat-tempat yang rame kemudian tidak dikuat peningkatan yang rame kalau tempat penang harus menggunakan masker ya supaya jadi penularan jadi sekarang ini pengobatan untuk virus sendiri belum ada sehingga tadi katakan berapa pakar mencoba mencoba opsional ya menggunakan di Cina di pelitian memberikan borokuin memberikan buat-buat anti-hyfer hitung nafir kemudian tadi redivir kemudian lagi ostotamifir itu dicoba untuk kebaikan pasiennya kemudian mesti di tahap riset di opsional jadi tadi yang saya sampaikan itu sedang sharing jadi mungkin nanti kita lebih banyak untuk tanya-jawab ya sekian makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh